Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku akan buat masakan ayam ini aku pakai paha ayam satu buah, tapi kurangnya besar seperti ini ya sekitar 250-300 gram kalau misalkan bikin banyak tinggal ditambah semua bahan-banyak ini aku mau buang tulangnya kita bulatkan seperti ini karena aku gak mau pakai tulangnya pokoknya buang tulangnya itu gampang banget kita gunakan kunting aja seperti ini udah selesai kita buang tulangnya seperti ini kemudian kita potong-potong kita iris manjang-manjang aja udah siap kita gunakan ini kita cuci bersih kemudian kita gunakannya setelah kita cuci bersih disini aku akan tambahkan sekitar setengah sendok teh lada bisa pakai lada hitam kemudian sekitar setengah sendok teh lada bubuk kita pecek-pecek rata biar bumbunya ini menyerap dulu kita sisihkan sebentar sambil nunggu ini bumbunya agak menyerap ya kita buat bahan lainnya aku pakai disini 4 butir bang merah ini kita potong besar-besar aja kayak gini biar rasanya nanti lebih berasa kita sisihkan daru kita sisihkan daru kita sisihkan siung bawang putih kita cincang halus tidak begitu halus tidak begitu halus banget tidak apa-apa ngincangnya seperti ini aja biar aromanya itu lebih keluar kita sisihkan daru bawang daun bawang ini batangnya kita potong agak panjang seperti ini kita masukkan barengan dengan daun dengan bawang merahnya nanti kita sisihkan batangnya kemudian daunnya ini kita masukkan belakangan udah siap kita gunakan kemudian aku pakai cabai kering segini sekitar 5 biji ya cabai kering ya misalkan aja bersih kita masukkan setengah sendok teh tepung maizena atau tepung jagung kita tambahkan sekitar 100 ml air ini opsional misalkan gak suka pakai tepung jagung pakai 100 ml air aja cukup-cukup tapi ini supaya rasanya itu nanti lebih lembut dan enak kita sisihkan dulu kita panaskan sekitar 3 sendok matang minyak kita goreng dulu ayamnya kita goreng ayamnya kita goreng ayamnya itu agak santai kecepatan kita goreng ayamnya itu kita goreng ayamnya itu rapat kita goreng ayamnya itu rapat disini kita tambahkan kolong merahnya yang sudah kita potong-potong kemudian aku tambahkan sedikit jahe yang aku memakan sedikit aja kita berarti sampai bawang merahnya kita tambahkan bawang putih dan batang garam bawangnya biar aromanya itu keluar dulu masukkan cacetnya tambahkan cacetnya sekalian kita tunggu sampai merahnya layu dan bawang putihnya itu sedang aroma enaknya setelah bawang merahnya ini layu dan betul-betul harumnya enak dari bawang putihnya kita tambahkan disini sekitar satu sendok makan sasbiram satu sendok makan kecap asin habis sampai tercampur rata satu sendok makan kecap manis kemudian secimpit gula kita masuk lagi kita masak sampai ayam ini matang kemudian ini kita sedikit ya kalau misalkan terang apa ini kita bisa tambahkan ya tadi bikin ayamnya bismillahirrahmanirrahim aku merasanya sih sudah lepas ya rasa seperti enak kita tambahkan dari tanpa pengantinannya masak sampai mengental misalkan enggak mau pakai larutan maizena bisa pakai air adat setelah mengental kita tambahkan jarum solongnya seperti ini hasil akhirnya ini udah siap disajikan setelah 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 Sara karena nasi hangat bikinnya tuh super-tuber gampang rasanya enak bisa dico a yang di rumah selamat mencoba jangan paling subscribe dan saya harap terima kasih bismillahirrahmanirrahim ini aku cobain makan bismillah hmm rasanya tобet pas enak pokoknya ini cocok dimakan dengan nasi hangat bismillahirrahmanirrahim Aku akan makan dengan nasi hangat Selamat mencoba Jangan lupa like, subscribe, dan share Terima kasih Terima kasih